Selain bertugas di institusinya Polri, Ripka Wahyudin tetap semangat menginspirasi anak-anak agar gemar pembaca. Berkeliling kampung dan membawa buku, jadi kegiatan rutinnya di selawaktu luangnya. Tak berbeda dengan Brigadir Dikrinur Hakim. Meski medan terjal berbatu harus dilalui dengan roda dua, ia tak patah arah mengajak anak-anak jika pemimpin bangsa gemar pembaca. Seperti apa cerita lengkapnya, simak sesaat lagi. Aduh, ini udah di studio lagi. Senang, senang. Kalau tadi kita udah liat videonya dari sosok polisi yang inspiratif. Mereka bukan hanya mengayu masyarakat aja, tapi bisa menumbuhkan nilai-nilai yang sangat mulia, yaitu kecintaan membaca untuk anak-anak. Itu yang langka. Kece banget. Jadi mereka ini sebagai anggota Babinkam Tipmas, polisi memang harus dekat sama masyarakat. Nah, pagi ini sudah hadir di studio kami ada Bripka Wahyudin, anggota Polsek Cisoka, Resor Tangerang, dan juga Brigadir Dikri Nur Hakim, anggota Polsek Cirengas, Resor Sukabumi Kota. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, dan juga ucapkan terima kasih tentunya, Pak, udah ngasih nilai-nilai yang sangat mulia untuk anak-anak sekolah ya, Pak, ya. Atau anak-anak, ya, pokoknya usia dini, gitu, untuk gemar membaca. Karena kan yang kita tahu, buku itu jendela dunia, ya, kan? Bisa melihat dunia dari sebuah buku. Benar banget. Dan ini harus berhubungan sama anak-anak. Pengalaman kita lihat tadi di videonya, Pak. Betul-betul dengan anak-anak. Katanya kalau motor nanti juga kita akan bahas, motor bahagia di belakang ini, katanya kalau lewat anak-anak udah happy. Sebenarnya buat Pak Wayu sama Pak Dikri, apa sih yang paling menyenangkan dari bertemu dengan anak-anak ini? Apa sih yang dirasakan sama Pak Wayu sama Pak Dikri? Yang pertama yaitu kita merasa ikut bahagia dan senang ketika anak-anak datang kepada kita ketika saya datang ke sekolahan. Dan juga yang saya inginkan itu anak-anak supaya tidak ada yang takut kepada polisi. Ah, emang ada yang takut, Pak? Tentunya orang tua yang selalu ketika anaknya menangis atau merasa orang tua yang nangis ditakut-takut ya, awas ada Pak Polisi. Nanti. Itu yang ingin saya hapus seperti itu. Oh, oke. Tapi boleh nggak kalau misalkan jangan nakut-nakutin anak dengan cara seperti itu? Tidak. Jangan begitu gitu ya? Iya, jangan begitu. Karena kita pun hanya manusia biasa dan saya mempunyai anak gitu. Benar. Nah, tapi ini kita kembali lagi, kita tarik ke belakang. Awalnya, apa yang bikin kepikiran untuk memodifikasi atau punya ide untuk yuk bikin motor, kendaraan, jadi perpustakaan keliling. Iya, Pak. Kalau Udin. Yang pertama itu saya punya ide memodifikasi feda motor ya. Itu bagaimana adik-adik itu untuk lebih ke minat baca atau membaca itu lebih banyak daripada anak-anak itu lebih banyak megang HP atau gadget. Kalau Pak Dikri, kalau dari buku-bukunya gitu ya yang tadi saya lihat, kan perjalanannya juga lumayan agak susah medannya gitu. Bukunya dapet dari mana nih, Pak? Kalau untuk buku, pertama, waktu pertama kami terjun, itu dari koleksi pribadi. Kemudian kami lihat, ternyata ini minat baca di pulau shop itu anak-anak sangat baik. Jadi perlu ditambah. Jadi saya mencoba untuk bersinergi dengan relawan literasi Sukabumi. Kemudian, Alhamdulillah, ada juga bantuan dari kemando kami jadi perpustakaan Pore Sukabumi Kota, Poseksi Renghas pun. Ya Alhamdulillah, sekarang buku banyak, jadi kita sempat pun membangun teman baca, lapak baca, juga perpustakaan teriap ini. Sampai sekarang ya. Masih ingat nggak sih momen di mana Pak Dikri sama Pak Wayu, ini kayaknya saya harus bikin sesuatu nih. Apa yang menggerakkan sampai kayaknya, masih ingat nggak saat punya ide untuk membuat teman baca? Awalnya tuh, ada kejadian apa sih sampai akhirnya. Jadi yang pertama itu, saya punya ide yang modifikasi atau menjadikan modifikasi sperimenter dinas menjadi perpustakaan keliling itu, banyak ketika saya datang, saya sebagai Babin Kapimas, datang ke Majista Lim, banyak ibu-ibu yang menyampaikan, Pak, anak saya itu lebih banyak megang HP atau gadget daripada minat membaca dan mengaji sangat kurang, itu. Oh, memang banyak pengaduan boleh dibilang seperti itu. Ya, banyak pengaduan dari baik tetangga, baik masyarakat, umumnya di wilayah, binaan saya di Posek Cisoka. Oh, wow. Ini Ben, kemarin ini, jadi informasinya adalah Pak Dikri ini baru diundang ke Mabes Warli. Betul, Pak. Betul. Ketemu sama Pak Tito Karnavian. Coba ceritain dong, Pak, pengalamannya seperti apa, mungkin apa aja yang disampaikan, atau mungkin Bapak kemarin itu ngapain? Perasaannya gimana pada saat diberitahu, diundang ke Mabes? Jadi, kemarin waktu hari Jumat, diundang oleh Bapak Kapolri langsung ke Mabes bersama rekan-rekan yang lain, sebanyak 43 anggota Polri dan 2 anggota TNI yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Kapolri. Disana kita dijamu makan siang, bertemu dengan para pejabat di Mabes Polri. Pokoknya perasaannya tidak menyangka dan sangat senang, juga sangat membanggakan. Serem banget. Serem banget. Nah, ini soal dana nih, Pak. Ini kan semuanya membutuhkan dana, kan? Betul. Gerakan-gerakan taman baca, motor, dan lain-lain. Untuk pendanaan ini kira-kira ini dari mana, Pak? Jadi untuk pendanaannya itu, Pak, itu yang pertama saya modal nekat saja, Pak. Wow. Modal nekat saja. Yang penting, yang utama, bagaimana anak-anak tinggal pelajar itu lebih banyak minat membaca itu. Oke. Dari inisiatif diri sendiri sampai akhirnya sekarang. Ini salah satu yang menarik nih, ya Ben, dan Anda juga yang menyaksikan di rumah. Jadi, Pak Dikri ini sempat viral videonya. Karena, ada foto, Pak Dikri ini menyelamatkan seorang nenek-nenek ya. Seorang ibu-ibu, yang memang waktu itu sedang sakit. Sedang sakit. Untuk dibawa ke, ceritain, Pak, tentang video tersebut. Jadi, pada saat itu, kebetulan, kami sedang melaksanakan pembangunan di, pembangunan mesi, di rumah Jompo yang sudah tidak mampu. kami mendapatkan kabar ada nenek yang sedang sakit waktu itu. Beliau itu nanetra dan lumpuh karena stroke. Cuman, karena akses jalan di wilayah saya itu, akses jalan ini masih tanah merah, terjal. Jadi, untuk menuju ke mobil pun, ke pinggir jalan besar itu, itu sangat sulit. Jadi, itu yang menjadi hambatan keluarga untuk berangkat. Oh, oke. Untuk berangkat, mengantarkan, mengevakuasi nenek ke klinik terdekat. Oke. Jadi, pada saat itu, saya, ya, menggendong nenek itu, mengevakuasi, membawanya ke mobil, terus, kita membawa ke klinik terdekat. Ini ya, bisa kita lihat. Kita fotonya ini. Dan sekarang, sesang nenek? Waktu saya membawa nenek itu, tanggal 6 Agustus. Tanggal 10 hari kemudian, tanggal 16 Agustus, nenek tersebut meninggal dunia. Oh, oke. Oke. Nah, ini atas beragam aksi yang telah dilakukan oleh Bapak Brigadir Dikri, ini mengundang respon dari para rekan sekerjanya. Nah, kita akan lihat nih, Pak. Berikut tanggapan rekan-rekan kerja Brigadir Dikri. Tanggapannya gimana, Pak, kalau ada teman-teman, Pak? Kalau ada teman-teman? Iya. Tanggapannya? Iya, tanggapan di teman-teman. Tanggapannya positif. Dari keluarga sendiri, Pak, gitu? Iya, positif. Mendukung, malah. Oh, oke. Mendukung, malah istri sering saya ajak ke Pelosok untuk pengobatan keratis keluarga, gitu. Oh, oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya, apa namanya, kita kan tadi udah sempat tanya, kalau keluarga mendukung, teman-teman pasti mendukung, masyarakat juga pasti mendukung, apalagi hadir di sini, lebih banyak dukungan lagi, gitu ya. Kita mau lihat kali ya. Boleh, boleh. Kita mau lihat, apa namanya, seperti apa, gitu, teman-teman tanggapannya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Yang saya ketahui, dari dulu, seorang Brigadir Dikri itu sosialnya sangat tinggi. Dikri itu sosoknya keliti, bijaksana, dan sederhana, kalau menurut pandangan dari saya. Banyak kenangannya, tapi, untuk sosok seorang Dikri, dia mukanya sangar, tapi hatinya baik, gitu ya. Kalau ketemu sama saya, kan kita beda posek ya. Kalau ketemu di Bores, kita melakukan hal-hal yang lucu. Mungkin pengalaman dia akibat, kata teman saya dikejar-kejar waria, kalau ketemu sama saya, gayanya kayak waria, gitu. Sosoknya. Tapi itu yang buat kita, jadi lebih dekat dengan seorang Dikri, gitu ya. Wah, itu tanggapan dari teman-teman rekan-rekannya ya, Pak ya. Kalau Pak Wahyudin, yang saya tahu motornya dinamain jadi motor bahagia. Iya, betul. Kenapa namanya motor bahagia? Nah, jadi tentunya, saya namakan motor bahagia Babin Kam Timas. Jadi yang pertama tentunya, yang saya harapin itu adik-adik jangan sampai takut kepada kehadiran polisi. Dan polisi itu bukan untuk ditakut-takuti. Tapi? Tapi polisi itu sebagai sahabat anak-anak. Oh, oke. Dan itu ingin diselarkan sama Pak Wahyu lewat sikap, lewat gerakan, lewat kegiatan, gitu ya. Iya. Dan tentunya motor bahagia Babin Kam Timas ini masuk ke program Bapak Kapolres, yaitu AKBP Haji Muhammad Sabiru Alif, SISI KMSI, yang mana bernama POS Cisadane. Polisi, Cinta Siswa, Pemuda, dan Edukasi. Wow, dan belum lama ini dapat penghargaan? Iya. Penghargaan yang tadi disampaikan? Iya, dari Bapak. Waduh, kece banget. Kita bakal ngeliat lagi ini ya. adalah penghargaan yang didapetin sama Bapak Wahyu di sini atas modifikasinya, terus inovasinya, menciptakan sebuah motor bahagia. Ini waktu penghargaan disampaikan sama Bapak Kapolres. Iya, ini yang diberikan oleh Bapak Kapolres Kota Tangerang, yaitu AKBP Haji Muhammad Sabiru Alif, SISI KMSI. Waktu itu bilang apa sih Bapak Kapolres? Selamat dan sukses, dan tentunya patut berbangga karena mempunyai inovasi atau ide-ide yang sangat membantu dan ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu dia. Kalau tadi kita lihat videonya, gitu ya, nggak pakai suara. Ini kita lihat nih, suara dari Bapak Kapolres Tangerang. Silahkan. Tadi baru saja kita melaksanakan empat cara penghargaan kepada Bapak Wahyudin yang mampu untuk berkreasi. Dan ini ke depan akan menjadi contoh bagi Bapak Wahyudin-Bapak Kapolres yang lain untuk menjadi trigger, untuk menjadi pendorong bagi Bapak Wahyudin-Bapak Kapolres yang lain meniru apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk menjadi contoh berarti kan? Betul. Kalau tadi misinya salah satunya, kalau Pak Wahyudin sama Pak Adik, saya yakin juga selain menularkan virus membaca, terutama untuk anak-anak, tapi juga tadi merubah image dari polisi sendiri. Nah, sekarang hasilnya sejauh ini gimana, Pak? Nah, hasilnya sejauh ini setelah saya melakukan jemput bolak kepada anak-anak untuk minat membaca, itu sangat antusias dan sangat bahagia, dan tidak ada lagi anak-anak yang takut. Sudah ada lagi yang takut sama polisi. Malah ditunggu tuh kehadirannya. Betul sekali. Tapi tetap dihormati gitu, Pak Adik. Pastinya dong. Nah, ini terakhir nih Pak, Pak Dikri sama Pak Wahyudin, setelah apa yang dilakukan sama Bapak-Bapak di sini, apa yang mau diharapkan sama anggota polisi lainnya, apalagi anggota Babin Kamtipnas juga, yang mungkin berinovasi dengan hal yang berbeda? Pak Dikri mungkin? Ya, harapannya kita sebagai anggota poli, mari kita bekerja si kelas-ikhlasnya, untuk menjalankan tugas pokok poli, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Juga untuk menjalankan program kapoli, yaitu promoter. Ya, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan warga masyarakat, memberikan pelayanan dengan penuhi ikhlasan, sehingga ya dekat aja dengan masyarakat. Terasa udah oleh masyarakat. dan tentunya polisi itu ialah tugas yang mulia. Setiap nafas hidup kita, itu adalah suatu yang pekerjaan ibadah untuk membantu masyarakat. Oke, jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi, yang lain juga teman-teman polisi lain, membantu juga. Betul banget. Dan harapannya ini bisa menjadi citra polisi lebih baik, dan pasti menjadi Indonesia lebih baik lagi. Oke, tapi percayaan saya berdua deh, Bapak suka makan-makan? Tentunya suka. Suka makan-makan enak, suka ya Pak ya? Pas nih, Bapak. Pas apa? Karena abis ini bakalan ada di, 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 di. Aden aja. Iya, dan Silani akan mengajak kita menjajal menu baru, pastinya jadi sini tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih.